Oke, setelah apa yang terjadi dengan Boruto ini nih Ada banyak desas-desas bagaimana cara Boruto menjalani hidupnya di masa depan nanti Tentu Jogan adalah kunci untuk selalu menuntut Boruto dalam menerangi jalannya yang terjalan nanti nih Dan ini seperti apa yang dikatakan oleh seseorang Otsutsuki Tapi kira-kira siapa nih orang yang akan membantu di samping Boruto di masa depan nanti sebagai support sistemnya Semua orang sendiri sudah mengecap Boruto sebagai vilain besar dalam sejarahnya Hmm, benarkahnya ada segelintir orang? Nah, kita punya prediksinya nih bahwa inilah ninja besar dan seorang Otsutsuki serta mereka Yang akan selalu ada bersama Boruto di masa depan di mana kisahnya itu akan salah rumit Lalu bagaimana cara dia sendiri juga akan keluar dari desanya karena insiden tersebut So, let's go boys, kita bahas lebih dalam mulai dari sini Yonakama, Shinobi DRTV, welcome back again Nah, kali ini kita akan ngebahas mereka lah yang berselamatkan dan temani Boruto di masa depannya nanti Di mana Jogan juga akan memberi banyak perubahan Oke, biar gak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini Kita lanjut Sejarah ninja baru sekarang itu memang masih ada beberapa orang yang berpeluang menemani Boruto dalam langkahnya ke depan Mereka ini benar-benar berhubungan dengan Boruto karena beberapa hal juga Nah, setelah semua hal direnggut oleh Boruto dan kini dicap sebagai vilain besar dalam sejarah Bagaimana cara Boruto untuk keluar dari desanya itu dan siapa orang yang akan menyelamatkannya dalam setiap perjalanan nanti yang sulit ini Gini deh, kita berpikir dulu cara Boruto ini akan bisa keluar dari desanya dengan berbagai opsi Oke, hal sangat masuk akal agar Boruto bisa keluar dari desanya Tentu jika kekuatan Eida itu sedang cooling down ini setelah menggunakan kekuatan hebat omnipotence Dengan begitu, maka penjagaan terhadap Boruto yang notabene adalah sosok vilain Mungkin ada jeda waktu semua orang untuk langsung menganggap Boruto sebagai vilain pula Mungkin baru sebagian besar lah sebelum semuanya akan terdampak lagi Nah, opsi lainnya tentu Momoshiki sendiri juga akan berhubungan arah disini Meskipun kemarin dia menjelek-jelekan dan mengejek Boruto untuk membuat Boruto semakin menderita lagi Pada akhirnya tetap ada kemungkinan bahwa Momoshiki lah yang akan berperan membantu Boruto untuk keluar dari desa ini Nah, kita akan tunggu seperti apa cara Momoshiki akan melakukan hal itu jika masih memungkinkan Opsi ketiga dengan datanya Kasin Koji Nah, setelah sekian lama Koji itu menghilang Memang akan sangat menarik jika Koji ini akan kembali muncul dengan momentum yang kami pikir sangat tepat nih Di kondisi Boruto sedang sangat kritis karena teknik Almethic God Eida Dan jika datanya Kasin Koji, maka dia akan sangat cepat nih men-summon Boruto dengan teknik Kuchiyose pembalik Dan opsi keempatnya, tapi masih ada kurang meyakinkannya adalah Kot tiba-tiba saja datang Ya, Kot memang serasa diremehkan nih sekali, tetapi dia sekarang tuh memang sudah bersiap untuk menyerang Kuno sendiri Tanpa dia sendiri mungkin tahu apa yang terjadi dengan Kawaki dan Boruto Hmm, mungkinkah lawan yang akan diadati Kot sendiri malah Kawaki, bukannya Boruto karena teknik Eida ini Dan dia malah membawa Boruto Nah, ini masih ditunggu nih kelanjutan tentang Kot sendiri Tetapi itu pada akhirnya, jika Boruto keluar dari desa Opsi-opsi seperti itu mungkin saja terjadi Karena masih ada kemungkinan lain pula bahwa gurunya Sasuke juga akan terlibat dan membuat plot twist di ending masa kritis Boruto sendiri Nah, dengan asumsi seperti itu nih, memang masih berpeluang di masa depan tuh ada beberapa dari mereka yang akan terlibat dengan Boruto Setidaknya setelah era time skip itu Prediksi ini semakin relevan nanti jika Jokan juga akan bangkit dan menjadi penanda titik balik dari kisah Boruto sendiri Mata yang akan merubah segala-galanya Tapi siapa sih para orang-orang hebat yang akan tetap bersama Boruto ke depannya di cerita hidupnya yang sangat sulit ini? Nah, pertama itu adalah Toneri Ya, kenapa kita bilang Toneri? Bukannya dia sekarang itu masih disegel di istana Raja Naga dengan Tamate Bakosana oleh Urasi kala itu? Nah, itu memang benar sih Tapi kami pikir tidak selamanya pula Toneri akan tersegel Ada masa dimana Toneri sudah benar-benar bebas nih, dia akan kembali lagi untuk menemui Boruto Karena ia tahu, jika para dewa itu sudah benar-benar membuat Boruto sendiri kesulitan Bahkan Toneri juga sempat mengatakan beberapa kali nih Jika dengan Jokan itulah, Boruto akan menerangi jalannya yang gelap itu Jadi kami pikir Toneri adalah sosok yang selalu pas jika kebangkitannya nanti akan mendedikasikan hidupnya untuk membantu Boruto Kedua adalah Kasin Koji Nah, kami pikir nih alasan Kasin Koji belum dimusnahkan isi kala itu dan berhasil kabur adalah karena insihan hidupnya Dan misi yang ia amban belumlah selesai Seperti yang kita tahu, ada momen di ending, opening beberapa waktu ke belakang Jika Boruto itu memiliki tanda garis di bawah matanya itu Dan itu seperti kemampuan Senjutsu Nah, jika Sasuke tidak menguasai teknik energi alam secara langsung Kira-kira siapa nih orang yang sangat berkemungkinan dan pas untuk membantu Boruto dalam proses ini? Kasin Koji lebih relevan bukan? Nah, memang sih masih ada Miyaboku-Zang Tetapi Kasin Koji sendiri sudah melihat secara langsung tekad dari Boruto di masa itu Ketiga adalah Sarada dan juga Sumire Nah, ini memang masuk akal karena hanya diketahui sejak awal bahwa Sarada dan Sumire benar-benar tak terpengaruh teknik mantra pengguna dari Aida Sarada sendiri sudah jelas-jelas tidak terpengaruh oleh omnipotens Aida nih Bahkan jika kita ingat, si Kamaru juga sempat mengatakan bahwa jika di masa depan nanti Aida itu membelot Hanya mereka lah yang berpeluang untuk membunuh Aida karena mereka punya kesempatan tersebut Nah, bakal menarik memang hubungan Sarada dan Sumire itu Tentu Sarada lah terbelakangnya sebagai seorang keturunan Uchiha elite dan memiliki saringan spesial miliknya itu menjadi antitesis nih dari mantra pengguna Aida Sementara Sumire kake sendiri nih juga tak kalah misteri sejak awal Dia adalah orang yang berhubungan dengan segel Gozu Teno yang mana itu bisa membawa rahasia lain dari Kaguya Otsutsuki Dan keempat adalah Sasuke sendiri Ya siapa lagi coba kalau tidak Sasuke Orang itu memang sudah bertekad sekali sejak awal nih Jika sebagai seorang guru, Sasuke memiliki tanggung jawab untuk terus menjaga Boruto murinya Bahkan di adikannya kemarin memang ada sedikit ambigu benarkah Sasuke terkena teknik Aida Sementara putrinya ini aman-aman aja kan Nah, dari reaksi Sasuke yang misteris tersebut Para fighter sempat menduga-duga nih jika Sasuke itu sebenarnya hanyalah berpura-pura dan mengikuti aru saja nih untuk menggali informasi apa yang baru saja terjadi Tapi jika suatu di luar nalar dan mungkin momen buru akan menimpa Boruto muridnya itu Dia akan berpaling dan kemudian menyelamatkannya Nah, perlu dicatat ya bahwa Sasuke ini reinkarnasi dari Indra Otsutsuki putra dari Haguro Molo Dan sementara dalam perang Shinobi keempat kala itu pun Sasuke juga mendapati setengah cakra bulan dari Sang Rikudo Senin Nah, dengan demikian ia sangat spesial nih Bahkan untuk melawan para orang-orang dengan setengah Dena Otsutsuki sendiri Nah, yang lebih masuk akal lagi tentang Sasuke ini adalah Dia ini sudah berkali-kali ditampilkan satu scene dengan Jiraya di masa lalu melalui Karasuke Nah, mungkinkah nih jika sebenarnya Sasuke pun akan ditakdirkan bahwa hidupnya itu Akan didedikasikan untuk melatih Boruto sendiri Sama seperti ketika Jiraya melakukan itu kepada muridnya Sang Matabiru Boruto Nah, bagaimana nih dengan Boruto Sang Pemilik Matabiru lainnya di Rai ini Bagaimana dengan Sasuke nanti Hmm, ini menarik sih untuk dinantikan So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai Mereka lah yang mampu selamatkan dan temani Boruto Di masa depannya nanti dimana Jogan pun juga akan memberikan banyak perubahan Thanks a lot guys setelah menonton video ini And we'll be come back again Sub indo by broth3rmax